kita berjumpa lagi melalui channel legenda cerita buke Shansu karya Asmaraman S.Kopingho kita lanjutkan kembali episode yang ketiga kemarin dikisahkan kelompok pendekar Butong Pai yaitu Capsa Sin Hyap 12 pendekar sakti dari Butong Pai yang berusaha menahan Patiu Kai Ong yang akan menculik Sin Leong namun mereka tidak berhasil bahkan 12 pendekar itu kemudian tewas mengenaskan di antara 12 itu ada seorang pendekar wanita yang cantik cerita Teh Kuatlin bagaimana nasib Teh Kuatlin pada episode kali ini baiklah kita ikuti Sian Chai kini wanita yang bernasib malang ini menangis sesenggukan diantara mayat-mayat 12 sohengnya yang sudah mulai membusuk dan berbau dapat dibayangkan tetap tersiksa rasa badan wanita muda ini dia dipaksa diperkosa dihina diantara mayat-mayat 12 sohengnya bahkan sewaktu keadaan mayat-mayat itu mulai membusuk dan menyiarkan bau yang hampir tak tertahankan kakek itu masih saja enak-enak mempermainkannya benar-benar manusia yang kejam melebihi iblis sendiri tiba-tiba Kuatlin bangkit serentak seolah-olah ada tenaga baru yang merasuki tubuhnya yang menderita menyeri lelah kelaparan karena selama tiga hari tiga malam dia permainkan tidak diberi makan atau minum oleh kakek iblis itu dia berdiri tegak teranjang bulat lalu memandang ke arah semua mayat sohengnya matanya menjadi liar suara parau dan mulutnya yang pecah pecah bibirnya oleh gigitan kakek iblis itu suheng sekalian dengarlah aku aku te kuatlin bersumpah untuk membalas kematian suheng sekalian satu-satunya tujuan hidupku sekarang hanyalah untuk membalas dendam dan membunuh iblis pusuk Pakciukai Ong tiba-tiba ia terhuyung mundur memandang wajah suhengnya pria inilah yang sebetulnya sudah menjadi mencuri hatinya sejak dahulu tuah suheng tuah suheng ia menubruk dan berlutut di dekat mayat yang sudah mulai membusuk itu jangan berduka tuah suheng jangan menangis dia berdiri sesungguhkan apa aku telanjang pakaianku seperti orang gila yang bicara dengan sesosok mayat kuatlin bertanya kemudian ia membuka baju dan celana luar dari mayat yang sudah kaku kejang itu dengan agak susah lalu mengenakan pada tubuhnya sendiri tentu saja agak kebesaran heheheh pakaianku kebesaran suheng ia memandang wajah mayat tuah suhengnya dan tertawa heheheh begitu tertawalah tuah suheng tertawalah para suheng sekalian tertawa dan bergembilalah karena dendam akan kubalaskan heheheh dia menangis lagi terisak-isak terhuyung-huyung dan meninggalkan tempat mengerikan itu setelah mengambil pedang tuah suhengnya pedang itu adalah pedang pusaka terbaik diantara pedang ketiga belas orang pendekar putong pai itu sepadang pedang pemberian ketua putong pai sendiri pedang yang di dekat gagangnya ada gambar setanggah bunga bui merah maka pedang itu diberi nama ang bui kiam pedang bunga bui merah ia terhuyung-huyung pergi tanpa tujuan asal mengenakan kedua kakinya melangkah langkah kecil-kecil terhuyung-huyung karena tubuhnya masih terasa lelah lapar dan sakit semua kadang-kadang terdengar dia terisak menangis kemudian terkekeh jeli kalau ada orang yang bertemu dengan wanita yang bibirnya pecah-pecah mukanya penuh debu dan air mata matanya membengkak dan merah rambutnya riap-riapan dan pakainya terlalu besar ini tentu orang itu akan merasa seram mengira bahwa setidaknya dia adalah seorang wanita gila dugaan ini memang tidak meleset terlalu jauh penderitaan lahir batin yang melanda diri kuatlin membuat wanita malang ini tidak kuat menahan sehingga terjadi perubahan pada ingatannya pada hari yang sama ketika Capsa Sin Hiap roboh di tangan iblis tua Pat Yukai Ong di kaki pegunungan Jengwasan terjadi pula peristiwa hebat di bagian lain dari pegunungan itu kalau Capsa Sin Hiap roboh oleh timur di daerah timur pegunungan maka di daerah barat terjadi pula peristiwa yang hampir sama sungguh pun sifatnya berbeda pada pagi itu seorang wanita berjalan seorang diri mendaki jelering pertama dari pegunungan Jengwasan sebelah barat wanita itu memasuki hutan dengan wajah berseri harus diakui bahwa wajah wanita itu cantik manis sekali mempunyai daya tarik yang kuat sungguh pun usianya sudah empat puluh tahun tidak ada geriput mengganggu kulit mukanya yang putih mulus mulutnya yang agak lebar mempunyai bibir yang senantiasa menantang dan seolah-olah buah masak yang sudah pecah akan tetapi kalau orang memperhatikan matanya mata yang penuh dan bersinar tajam mata hati yang kagum akan kecantikannya tentu akan berbuah menjadi Shanshai siapakah wanita misterius yang mendaki lereng barat pegunungan Jengwasan kita ikuti pada episode selanjutnya jangan lupa like, subscribe, dan share terima kasih terima kasih terima kasih